Saat saya menyampaikan sambutan di acara 105 jabatan, disitu sudah saya diklaim bahwa BP2NI menyatakan perang melawan sindikat pengiriman pekerja ilegal. Karena tentu berbagai alasan, kami tahu persis bagaimana jumlah pekerja ilegal yang hari ini bertahun hidup di negara-negara penempatan. Kalau ditanya ke BP2NI, berapa jumlah PNI kan berawal 3,7 juta. By name, by address, di mana mereka bekerja di negara-negara penempatan sektor pekerjaannya apa saja, dari daerah asal mana mereka, berapa banyak keluarganya, kami tahu persis. Di dalam sistem yang kami miliki yaitu FISCO, TKL, sistem komputerisasi pengiriman pekerjaan luar dari sini. Tapi kalau kita mengaminkan data World Bank, PNI kita berjumlah 9 juta. Artinya ada game yang sangat jauh, 9 juta dengan 3,7 juta, berarti ada 5,3 juta PMI yang tidak terdetek dalam sistem kita. Otomatis mereka di luar kontrol perlindungan negara. Inilah kekhawatiran kami, inilah keprihatinan BP2NI yang sebagian besar dari 5,3 juta itu mereka yang diberangkatkan melalui pemberangkatan cara-cara ilegal. Oleh siapa? Sindikat. Siapa sindikat itu komplotan jahat. Saya katakan mereka pengkhianat republik, mereka pengkhianat merah putih yang di otaknya, di kepala mereka, hanya bagaimana berorientasi mengambil keuntungan tanpa memperdulikan apa yang terjadi dan akan dialami oleh para anak-anak bangsa kita di luar negara ini. Ini bisnis kotor untuk mendapatkan uang dengan jumlah yang besar, fantastis, dan dengan cara yang sangat cepat. Siapa komplotan ini? Pemilik kodak. Bekerjasama dengan siapa? Oknum-oknum yang hari ini memiliki atributif kekuasaan. Tidak heran jika berbagai masukan ada oknum TNI terlibat. Tidak heran jika selama ini banyak masukan kepada kami oknum imigrasi terlibat. Tidak heran jika selama ini banyak masukan kepada kami oknum polisi terlibat. Tidak heran jika selama ini ada oknum nakat terlibat. Tidak heran jika selama ini ada oknum KEMLU terlibat. Tidak heran jika selama ini ada masukan yang sangat banyak ada oknum-oknum di tengah BP2NI juga terlibat. Nah untuk menentukan keterlibatan itu maka kita ingin menyatakan korang dengan mereka. Bahkan sayang orang yang sangat penasaran, kenapa sih mereka begitu kuat, seolah-olah kelompok ini diuntouchable, orang-orang yang gak bisa disentuh oleh hukum, kalau begitu siapa sih yang ada di belakang mereka itu? Negara tidak boleh kalah menghadapi komplotan penjahat ini, melah putih tidak boleh diposisikan berkibar lebih rendah dibandingkan bendera-bendera perusahaan. Dan kita, semua kekuatan rakyat tidak boleh memberikan ruang kosong di kepala-kepala pemilik modal, pengusaha ini, seolah-olah dengan uang yang mereka miliki, mereka bisa mengendalikan negara ini. Mereka bisa membeli oknum-oknum para aparatus negara yang hari ini diberikan mandat kekuasaan. Tidak boleh. Intinya adalah negara harus hadir dan hukum harus bekerja. Terkait konsistensi, sejarah yang akan mengukur. Rekam jejak saya 20 tahun di politik, bisa di-tracking oleh semua pihak. Bahkan saya orang yang selalu mengatakan, lembaga auditor independen, KPK bahkan, atau siapapun yang ingin men-tracking kekayaan saya. Mungkin saja kekayaan itu bersumber dari lembaga-lembaga yang haram, tidak resmi, diperoleh. Itu juga bisa di-tracking, gampang. Datang ke rumah saya, di suara sutara, di menanggung, kemudian di dalam rumahnya ada apa, selama 20 tahun menjadi pejabat negara, bisa. Tabungan bisa di-tracking. Apakah tabungan saya lebih dari 300 juta, dan luar biasa. Bisa di-tracking di semua bank yang ada di Indonesia. Ini kan gampang. Lembaga lembaga negara punya otoritas untuk meng-tracking tabungan orang, kekayaan orang, dan sebagainya. Kita serius, kita tidak sedang bersani warna, karena kami sedang berorientasi pada merah putih, orientasi pada republik, dan tidak boleh negara kalah berhadapan dengan komplotan berjahat. Yang sudah kami laporkan, kalau tadi berita satu terlambat kemarin, kita sudah tiga kali, dan saya memimpin langsung. Pertama, memimpin laporan 9 ABK yang diselamatkan dari Cina. Bersamaan dengan laporan 415 asus, pengaduan yang disampaikan oleh ABK maupun keluarga ABK ke BNB. Sudah, kita tidak akan terima kasih. Pengaduan kedua adalah pengaduan hasil penggeredahan kita di Cilengsi, Cibukur, yang kita temukan 7 orang yang akan diberangkatkan ke Thailand, ke Malaysia, dan Singapura, dan 232 dokumen yang dalam dokumen itu lengkap, ada nama-nama, kotor, mereka-mereka yang akan diberangkatkan ke Malaysia dan Singapura. Walaupun yang memberikan persaksian di Pak Hestim hanya dua orang. Tentu kita serahkan kepada Pak Hestim untuk sedang menangkap pelaku yang selama ini melakukan perekrutan dan menjanjikan pemberangkatan dengan sangat-sangat ilegal. Ketiga adalah laporan kemarin, di mana menindaklanjuti hasil penggeredahan kita di Bokor Island, di Tower Altin, di mana kita dapatkan 90 orang, anak-anak bangsa, anak-anak Indonesia yang akan diberangkatkan ke Thailand, 16 laki-laki, dan 3 perempuan yang saat ini mereka masih diindahkan di KPTC, di Rumah Penampungan Kroma Senter Bambu Akus, dalam pengawasan negara, dalam pengawasan BPUMI, dan juga aparat keamanan. Intinya adalah kami membutuhkan dukungan semua pihak, kerjasama kementerian lembaga. Saya sudah roadshow, ketemu dengan Ibu Menung, Ibu Nangker, kemudian Menko Palitim dan Investasi, Pak Luhut, Pak Lima TNI, bahkan Pak Lima TNI menyatakan dengan tegas akan mengerahkan semua kekuatan mantra-nya untuk memberikan dukungan pada satgas yang akan kita bentuk, satgas pemberantasan sindikat pengiriman ilegal BMI, yang akan nanti dilawasi pada tanggal 17 Agustus di bidung ini. Nah, ini semua adalah kerja-kerja yang tidak bisa dilakukan sendiri oleh BPUMI, butuh tukang dengan semua pihak. Kami sudah roadshow ke Kementerian Lembaga, tinggal Kapolri, Kepala Bil, kemudian Jaksa Agung, tinggal Kementerian Lembaga yang akan kami lakukan audiensi. Kami juga sudah bertemu dengan pimpinan dari Organisasi Keagamaan, NKU, Muhammadiyah, kemudian Buddha, kemudian KWI, Katolik, kemudian PGD, tinggal luar Kelembagaan Agama, yaitu Konghucu dan Hindu. Kami juga memulai hari ini melakukan kunjungan visit media, dimulai Jawa Posa ini. Dan semua media yang kami kunjungi untuk kita menyatukan kesepahaman, kita petakkan masalah bahwa pengiriman ilegal dan kejahatan, sindikat pengiriman ilegal ini masih tetap beroperasi, mereka adalah komplotan bisnis kotor yang mendapatkan dukungan dari pihak-pihak tertentu yang tidak bisa diperlangi sendiri oleh BP2M. Dan setelah itu kami akan bertemu setelah visit media dengan kelompok-kelompok sipil masyarakat yang konsen dengan perjuangan berumigran, yaitu LASM dan GMCO. Jadi ini kerja-kerja serius. Tentu keberanian kami tidak cukup jika tanpa dukungan keberanian semua pihak rakyat Indonesia, teman-teman media dan PES. Silahkan, kita hanya rakyat. Kanan dulu ya. Terima kasih, perkenalkan saya perlindungan dari gpn.com. Peningkasan aja untuk kepala badan. Dan patut diduga, ada dua hal tadi, penipuan murni mengambil keuntungan atau memang bagian dari strategi menurunkan semangat atau perjuangan dari tekad yang dipimpin oleh kepala badan dalam memberangkos mafiyah pengiriman TKI persoalan. Beberapa waktu lalu, kepala badan pernah bicara di media sender GPR misalnya, juga telah membuat terobosan dan kembali menurunkan waktu itu soal ada banyak regulasi yang perlu dibina. Saya memulai itu, kenapa? Karena itu bicara sistem. Barangkali, kalau andakan masih ada orang yang tertipu, misalnya, PGTKI atau juga bagi korban-korban yang lain, artinya informasi ini belum cukup masuk di masyarakat, sehingga mudah tertipu, miskipun misalnya. Nah, saya ingin bagaimana langkah kepala badan ke depan membenahi regulasi, misalnya tadi call forward untuk masyarakat pada peraturan PNK dan lain sebagainya. Apa langkah ke depan dan kira-kira deadline-nya sampai kapan? Terima kasih. Perbaikan dari mulutnya menjadi penting sebagai bagian upaya sistematis menjawab dan menyelesaikan problem-problem akut, problem-problem maten yang terjadi dan seolah-olah tidak bisa diselesaikan. Ya, secara kelembaraan, secara institusional, siapapun yang akan memimpin Pak Abadak. Ya, beberapa kalipun rejim pemerintah ini bergantung. Sehingga perbaikan sistem ini menjadi keseriusan dan konsen kami setelah munculnya Undang-Undang 18 ke-17. Ya, kemudian beberapa MPP, ada yang sudah diterbitkan, ada yang sudah masuk tahap harmonisasi. Dan setelah itu turunannya nanti akan muncul pemerintah, sudah ada pemerintah yang dikeluarkan, dan ada yang sudah masuk dalam tahap harmonisasi, dan yang lainnya dengan segala tahap pembahasan, dan kemudian juga peraturan kepala badan. Tadi disinggung tentang permenko, kita sudah mengirimkan surat kepada permenko, perekonomian, terkait masukan kita sebagai bentuk bugatan atas permenko. Masa lalu, di mana PMI yang tidak bisa mendapatkan akses untuk meminjam langsung uang di bank dalam menjumpul PMI. Yang selama ini, upaya pembatasan itu justru menguntungkan pihak tertentu yang mengatakan makanan korporasi. Ya, secara channeling, kita bisa meminjam langsung uang ke bank dengan bunga kur 6%, dan uang itulah yang dipinjamkan ke PMI, dan PMI dibebani dengan bunga 21-27%. Ini juga sindikat kejahatan lainnya, di luar sindikat dan kejahatan yang kita sebut adalah sindikat pengiriman pekerja secara ilegal. Yang sedang sedih dihadapi oleh PMI 2MI. Pertama, dengan kita mendorong beberapa sustansi untuk perubahan permenko tadi, agar peminjaman langsung ke bank dalam menjumpul PMI, bisa jari ini dilakukan oleh PMI ke bank. Tidak harus ada lembaga lain yang seolah-olah mereka menjadi perwakilan. Dan yang kedua, tambah kejumlah juga nanti kita akan menentikan kelakuan kepada badan tentang pembebasan, biaya penempatan. Jadi PMI tidak perlu lagi dibebani dengan biaya-biaya penempatan, yang semua ini kita akan serahkan nanti kepada negara memiliki tanggung jawab untuk mengambil alih beban biaya yang selama ini menjadi beban PMI. Dan yang kedua, kita serahkan kepada negara penempatan, user, atau pihak pengguna, atau yang memperkerja. Mudah-mudahan ini juga tentu mendapatkan dukungan semua pihak. Banyak pihak yang ngera, banyak pihak yang marah, tentu. Dan bahkan mereka menganggap bahwa kebijakan ini menjadikan ancaman bagi meredah. Pertanyaannya adalah apakah kami harus menjadi antek perusahaan? Apakah kami harus menjadi budak? Orang-orang adil, kami ingin merindahkan bahwa B2M ini hanya akan menjadi budak dan baru bagi para PMI. Jadi pekerja sesungguhnya bagi PMI adalah B2M. Karena PMI bagi kami adalah warga negara B2M yang harus mendapatkan pelakuan penuh rasa kormat negara. Yang harus mendapatkan perlindungan. Sebagaimana disampaikan panjang komik, pesan adalah sendirian saat saya ketemu di istana negara jelas. Meminta saya, B2M, untuk memberikan perlindungan dari ujung rambut sampai ujung kaki kepada PMI. Dan yang kami lakukan ini adalah kebijakan-kebijakan sebagai penjabaran atas pemaknaan perintah seorang presiden. Yaitu melindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. Demikian, untuk yang kedua, yang ketiga adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rikyar Serega dan Rikyar Serega. Penghasilan PMI kita itu Rp. 160.000 per tahun. Artinya pajak yang mereka masukkan tinggi buat negara. Semestinya kalau di negara asing, saya rasa utama negara ya. Dan itu, luka sedikit pun sudah ada aksi militer. Walaupun ukuran yang kecil. Kita dipotong-potong lima, dibiarkan ini. Ini masalah. Dan dua, sudah berapa triliun yang kita dapat. Yang dimanfaatkan mafia untuk bisnis kotor ini. Mungkin barangkali cuma lima tahun ke belakangan ini ya. Itu bisa kita buat bangunan sekolah yang berapa mudahnya, barangkali. Dari hasil kecurian itu. Ketiga, langkah apa yang harus dilakukan di dalam? Seperti di jalan di daerah-daerah, banyak pintu-pintu tikus. Katakanlah ditanya balik asal. Separuh hasil kecuma-kuntara itu, boleh gak datang ke Malaysia. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Saya ingin sampaikan ke seluruh rakyat Indonesia bahwa mengurus PMI, urusan yang terkait dengan penempatan dan pelindungan, itu tidak cukup sekedar berbicara. Tidak cukup sekedar berbicara. Yang paling penting adalah keberbicaraan. Kalau kita berbicaraan kepada PMI, dan bukan berbicaraan kepada mereka yang selama ini mengeksploitasi PMI. Hanya kita tergiun modal kapital, uang yang dimiliki oleh para pengusaha-pengusaha itu. Maka sesungguhnya BP2MI telah menyerahkan dirinya, lehernya, untuk menjadi antek budak dari para pengusaha-pengusaha. Maka jika kita menyerahkan kepala sampai ujung kaki, leher kita bagi PMI, itulah sebetulnya makna perintah undang-undang. Yang diberikan kepada BP2MI dan seluruh aparatus negara yang ada di pemerintahan, termasuk lebih khusus di BP2MI. Semangat ini yang tentu harus dimulai dengan mindset atau cara pandang seluruh aparatus. Makanya dalam setiap kesempatan saya katakan, bekerja mengurusi PMI di BP2MI adalah bekerja di semua tempat ladang amat. Kebijakan tidak cukup, tapi keberpihakannya penting-penting dan kebijakan mengikutinya. Apakah yang akan kita lakukan dengan PMI akan menyelamatkan semua harapan-harapan PMI? Tentu kita tidak bisa menjawab itu, tapi minimal dengan keberpihakannya, dengan mindset yang diikuti dengan tindakan-tindakan untuk melindungi PMI. Itu adalah bagian yang bisa kita yakini sedikit atau banyak menyelesaikan problem-problem di lapangan terkait masalah PMI. Masalah aturan tentu harus diorientasikan bagaimana mengkonstruksikan setiap ayat, setiap pasal, setiap titik, setiap koma dalam setiap regulasi yang dibuat untuk menunjukkan posisioning negara keberpihakannya kepada PMI. Tidak hanya penempatan PMI dan perlindungan, tapi juga perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi yang tidak hanya ditunjukkan kepada PMI, tapi juga keluarga PMI. Membentuk satgas untuk pemerangi itu juga salah satu cara bagaimana kita menutup setiap ruang gelap pintu keluar masuk pengiriman pekerja secara ilegal. Tapi yang lebih penting juga dari itu, selain negara hadir dalam keberpihakannya, yang diwujudkan dalam regulasi yang diberpihakannya pada PMI, dan juga tidak akan dilaporkan dengan membentuk satgas hukum yang benar-benar harus bekerja. Nanti saya bisa ditanya, dan pasti memalukan jika waktawan, lalu-lalu tahu persis, sudah sekian banyak kasus yang dilaporkan, kemudian penjelasannya bagaimana, dan berakhir sebagainya. Sehingga BP2M ditegaskan, kami tidak bisa bekerja sendiri. Lembaga apa, negara ini adalah negara kuasa. Negara ini adalah negara rektat, bukan rektat. Negara kuasa. Ini adalah negara kuasa. Tanggung jawab untuk hukum bekerja tentu tidak sepenuhnya ada di BP2M. Kita memiliki kepolisian. Sehingga itulah, kami membangun kemitraan strategis dengan jajaran kepolisian untuk mengajak bersama-sama. Kami mensuplai semua informasi yang dibutuhkan oleh kepolisian. Kami mengambil tindakan-tindakan di lapangan sebagaimana keterbatasan kewenangan, tapi selanjutnya eksekusi dari penegangan hukum yang sesungguhnya ada di kepolisian. Sekali lagi, kami sangat berharap kepolisian bersama-sama dengan BP2M ini. Tentu di luar itu juga kementerian lembaga lainnya dan juga tentu kekuatan-kekuatan masyarakat dan akan bekan tes setelah menjaga. Jadi tidak mau takut, saya ini anak tentara, dokter yang masih saya ingat, yang diadakan oleh Bapak saya dulu, kamu itu kepala rumah tangga, tapi jika kamu menjadi pemimpin, ada masalah lain. Saya tanya, kenapa Bapak? Kalau kamu kepala rumah tangga, korbankan dirimu untuk anak istrimu. Tapi jika kamu pemimpin, korbankan dirimu dan korbankan anak istrimu sepanjang untuk negara dan bangsa. Jadi kalau kita mengorbankan diri kita, bahkan anak istri kita, untuk pendidikan dari publik dan barang putih, itu bukan hal aneh. Itu bukan hal istimewa. Karena sesungguhnya kita mendapatkan gaji yang setiap bulan dinikmati oleh anak istri kita. Bahkan fasilitas-fasilitas yang dinikmati oleh kita, karena jabatan kita, sesungguhnya itu bersumpah dari uang karya itu. Pajak masyarakat, termasuk buang-buang PMI, yang mereka peluang dengan keringat, dengan pertahunan hidup, meninggalkan kampung kalaman, keluarga, dan negaranya dengan segala penderitaan yang mereka alami. Jadi jolim kalau saya dan jajaran saya yang menikmati fasilitas dan gaji yang dinikmati, ya semua-semua dan gaji, sebenarnya tidak berpihak kepada PMI. Yakin? Ya, saya ingin bagaimana penempatan PMI ini secara baik, benar, bersih, tapi juga saya bermulai dengan mengundusikan hal-hal yang ada di, bagaimana masukan dan banyak informasi yang saya terima dari berbagai pihak. Jadi jangan khawatir, jika ditemukan, ada aparatus PMI ini yang terlibat, tentu tindakan-tindakan tegas yang akan saya lakukan secara kendaraan. Saya tidak ingin diagak bodoh dan ditertawakan banyak orang, hanya bisa tegas keluar, tapi sebetulnya lemah secara kendaraan. Terima kasih. Cukup? Ada lagi? Satu lagi, ya. Satu lagi. Selamat pagi, Pak. Kenapa ada dari suara penduduk, Pak? Beberapa waktu lalu, Pongnasan menerima aduan kondisi buruh migran berdaulah berkait ratusan buruh migran di Malaysia yang dideportasi, Pak. Dan Pongnasan menyebut kondisi para buruh migran itu yang dideportasi dalam kondisi memprihatifkan dan terap mengalami penyiksaan-penyiksaannya, Pak. Terkait hal ini, apakah PP2RB sudah menerima aduan sumpah? Dan jika sudah, tindak lanjutnya sudah berlaku. Terima kasih, Pak. Tidak diketahui ya tanggal berapa misalnya pengaduan? Tidak diketahui ya tanggal 14, Pak. 14? 14 Juli ya. Iya. Pasti tentu akan kita lihat tindakan lagi langsung ya. Yang pasti, masalah yang dihadapi oleh PMI di luar negeri dan bagaimana proses memulangkan mereka yang diakibatkan karena misalnya hubungan dengan kerjaan, masalah sosial, atau masalah hukum, masalah konsuler itu ditangani setelah penuh oleh KBRI, atau KJRI, atau perwakilan kita yang ada di luar negeri. Atau nama mandat negara. PP2RB kerja-kerja koordinasi adalah memberikan segala bentuk informasi yang dibutuhkan dalam penanganan yang dapat oleh perwakilan KBRI maupun KJRI. Setelah mereka tiba di tanah air, di setiap pintu debarkasi, maka penanganan yang menjadi penanganan utuh dalam kendali BP2RB. Nah, surat tadi tentu kita akan lihat kapan, tapi proses pengulangan PMI sampai hari ini masih terus di dalam penanganan kita. Ini bisa dilihat di info kita. Kita sudah menangani kurang lebih 142 ribu, ya PMI termasuk PMI yang bermasalah, PMI bermasalah itu yang tadi, yang bisa diambilkan hubungan industrial, hubungan kerjaan, masalah sosial, ya kemudian juga masalah hukum, termasuk masalah deportasi, termasuk masalah repatriasi terakhir, karena ada peninjakan dalam nilai dan juga ketempatan, itu dalam penanganan kita. Kita sudah mengulangkan jenazah 4 kali ini, jenazah sudah berapa? Jenazah sudah berapa? 260 tadi ya Pak? Cepat ya. Karena ada kaitan dengan laporan tadi. Ini contoh, misalnya, update data kebulangan per 19 Juli 2020. Kita sudah mengulangkan jenazah 278. Dari 1 Januari hingga 19 Juli. Yang sakit 161. Jadi kalau yang sakit tiba di data pengabuhan atau bandara, kita langsung menuju ke rumah sakit. Dan di Jakarta kita berkaitan sama dengan pesakit kuari, yang semua pembiayaannya dalam penanganan PP2 ini. Jadi keluarga tidak mengeluarkan dan apapun selama dirawat, selama menjalani proses perawatan di rumah sakit. ABK yang sudah kita tangani kepulangannya 21.115. Kemudian calon PMI, calon PMI 415. Ya, belum sempat langkat yang kita tangani karena mendapatkan masalah di langkalan, dan kemudian harus kita pulangkan ke kampung-kampung Saraman Mulek. Ini data, ini apakah yang dilaporkan ke UNASAN masuk dalam data ini, apakah ini tes baru? Ya, kami juga akan meminta, nanti datanya dari pemerintah yang sudah masuk, dan tidak patuh di lapangan seperti ini. Terima kasih. Cukup ya, teman-teman tes. Terima kasih atas keharianya. Satu kehormatan bagi kami, tentu terlebih jika DP2 ini bisa berkaitan sama dengan teman-teman media dan pesakit. Kami bukan apa-apa, kami juga bukan siapa-siapa. Apa yang kami hargikan, saya banyak, apa yang kami hargikan-hargikan, itu seperti buik di tengah lautan. Ya, terlantai dikumpul oleh kawan-kawan pes atau media. Terima kasih. Kondolimu wabijilah komentari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.